Oke, ketemu lagi ya untuk video pertemuan ke-6. Ini setelah kemarin membahas tentang merakit komputer, kemudian BIOS. Nah, sekarang adalah dasar maintenance komputer. Jadi dasar-dasar dalam melakukan maintenance komputer. Apa saja sih yang perlu dilakukan dalam maintenance komputer dan apa saja yang biasanya mengalami, mengalami trouble. Oke, jadi tujuan di sini adalah tindakan perawatan, maintenance. Jadi mengapa pemeliharaan, mencegah ini harus dilakukan pada komputer. Jadi pemeliharaan, pemeliharaan dan mencegah. Kemudian yang kedua adalah proses troubleshooting-nya, proses pemecahan masalahnya. Atau troubleshooting, cara memecahkan masalah komputer. Jadi cara memecahkan masalah komputer seperti apa. Oke, jadi di sini manfaatan perawatan dan pemeliharaan komputer adalah mengurangi potensi masalah perangkat keras dan lenak. Atau waktu henti komputer dan biaya perbaikan. Jadi masalah-masalah waktu henti komputer ini adalah, apa namanya, biasanya kalau rusak kan berarti kan kita tidak bisa bekerja ya, tidak bisa beroperasi. Dan biaya perbaikan, biaya-biaya perbaikannya seperti apa. Jadi ini, jadi mengurangi potensi masalah perangkat kerasnya. Dan meningkatkan perlindungan data, karena dengan terjaminnya ya komputer yang apa namanya, sering di maintenance itu mungkin akan jauh lebih, apa namanya, jauh lebih bagus ya, daripada komputer yang tidak pernah dilakukan maintenance. Kemudian memperpanjang umur komponen ya, komponennya itu juga banyak, terutama prosesornya ya, yang berkaitan herat dengan suhu panas ya, karena di bagian prosesor itu yang paling intinya ya, jadi di situ panas. Kemudian meningkatkan stabilitas peralatan, jadi dipakai ya enak ya, cepat ya, misalkan dipakai untuk internetan ya, cepat ya. Karena maintenance ini ada dua hal ya, maintenance hardware dan maintenance software. Kalau maintenance hardware biasanya meliputi dari debu-debu yang ada di kipas ya, ini, jadi perawatan perangkat keras. Jadi biasanya di sini ada menghilangkan debu dari kipas ya, kemudian di power supply-nya, power supply itu di kipas belakang itu ya, kemudian komponen internal dan beberapa peripheral yang lainnya ya, kemudian MOS. Kalau MOS sih sekarang udah jarang ya dibersihkan ya, kalau zaman dulu kan MOS itu sering dibersihkan karena ada ini, mungkin MOS-MOS zaman dulu ya, jadi MOS-MOS zaman dulu itu kan karena ada ini ya, ada bolanya ya, gitu. Kalau yang MOS sekarang optik itu kan, rata-rata optik ya, jadi jarang sekali kotor. Nah ini, kalau zaman dulu itu MOS-nya seperti ini, jadi MOS-nya itu ada bulanya, nah ini, ada bulanya ya, jadi dibuka bulanya ini yang mengandung kotoran dan kotorannya itu yang akan menyumbat di dalam, apa namanya, di dalam ini, sehingga putarannya tidak enak. Nah ini, zaman dulu menggunakan ini, gula, kalau sekarang kan rata-rata sudah menggunakan, apa, pakai ini ya, cahaya ya, pakai yang ini. Jadi, zaman dulu menggunakan ini, nah ini sering terjadi kotor dan perlu dibersihkan, ya, kalau tidak, itu ya nanti nyedet-nyedet itu, tidak enak itu ya. Kemudian di keyboard ini juga ya, perlu dibersihkan keyboard, ya, kemudian, apa, pendingin ya, proses, apa, kipas prosesor, ya, misalkan kipas prosesor. Nah ini, kipas prosesornya ini juga perlu dibersihkan, ya, karena disini sumber dari debu-debunya, ya, ngumpul disini, ya, disini perlu dibersihkan, ya, nah ini. Karena disini untuk menjaga sirkulasi dari, apa namanya, suhu, ya, suhu dari prosesornya. Jadi kalau disini ada sumbatan, ya, proses pendinginannya juga akan terhambat juga, ya. Kemudian gunakan cairan khusus, ya, ini, aerosol yang mempersihkan ini, ya. Kemudian jangan menggunakan air, ya, atau air sabun, ya, khusus pembersih khusus, ya, jadi misalkan cairan alkohol, atau apa, gitu. Oke, mouse keyboard, keyboard itu biasanya dimasukkan debu-debu, ya, ini di dalam touch-nya, ya, kemudian layar, ya, layar monitornya. Layar monitornya kalau tabung, ya, dibersihkan pakai cairan pembersih kaca, tapi kalau yang pakai LCD, ya, cairan pembersih khusus, ya, jadi kita harus tahu persis, ini komponen hardware ini, apa, cairan pembersihnya apa, jangan sembarangan, ya, nanti bisa-bisa malah rusak, ya, gitu. Jadi, jadi itu pembersihan dari perangkat keras. Kemudian kalau yang dari perangkat lunaknya, ini, ini bisa juga dari operating systemnya, ya, operating systemnya. Jadi operating systemnya mungkin dilakukan backup, apa, update, ya, update secara berkala, bisa juga. Kalau bisa, ya, update-nya, apa, update-nya dilakukan berapa, dicak seminggu sekali, ya. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kita. Pada saat kita kerja, tiba-tiba langsung komputernya muncul peringatan untuk restart, untuk upgrade. Nah, gitu. Setelah kita upgrade restart, lama, gitu, ya, prosesnya lama sekali. Ya, kalau misalkan proses reset gitu, bisa juga, bisa kita pilih nanti, nanti, ya, gitu. Tapi kadang juga yang saya pernah mengalami, ya, itu proses resetnya pada saat pas mau shut down. Ada di kampus, sudah jam setengah sembilan malam, di sekitar jam delapan, lah, setengah sembilan, gitu. Kemudian mau saya shut down, nah, disitu shut down dan update. Wah, update-nya lama sekali, gitu. Hampir nunggu satu jam lebih, ya, ya. Waktu itu pas pergantian proses dari komputer saya Windows 7. Windows 7 ganti berubah jadi Windows 8, ya. Jadi update. Tanpa saya pikir panjang, saya pikir ya cepat, ya. Ya, ya, sudahlah, saya tunggu. Tengah mahasiswa, setengah sembilan, masih ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, gitu, ya. Saya tunggu setengah sembilan sampai jam sembilan, kok udah selesai-selesai lama sekali, gitu. Sampai jam sepuluh, sampai jam sepuluh baru selesai. Jadi di kampus sendirian, gitu, ya. Ya, itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kalau bisa, Karena kalau misalnya itu dipaksa dimatikan, Karena perintahnya sudah jelas, ya, disitu. Do not turn off your computer. Jadi jangan dimatikan komputernya. Jadi pesannya jelas. Untuk tidak mematikan komputernya, Biarkan prosesnya itu jalan. Nah, itu. Jadi, karena pernah dulu tuh saya kejadian seperti itu, Karena nggak sabar atau gimana, Saya, oh, matikan aja. Habis itu nyalakan malah rusak semua, ya. Sistem operasinya malah jadi rusak. Jadi kalau proses update, ya biarkan proses. Biasanya pada saat shutdown muncul prosentase, Biasanya sampai 30 persen, sampai 40 persen, Terus nanti komputernya restart. Nah, pada saat restart itu, Kesempatan kita langsung matikan dulu. Jangan langsung nyalakan. Karena kalau nanti langsung nyalakan lagi, Nanti dia masuk ke prosentase tetap 30 persen lanjut lagi. Nah, itu agak lama juga lah. Pas proses test start, Langsung mati, langsung kita matikan. Jangan langsung dinyalakan lagi. Ini, jadi pembaruan, ya. Memang di sini, yang terlebih lagi adalah antivirusnya. Antivirusnya. Ini antivirus juga sangat penting, ya. Antivirusnya jangan sampai, Apalagi virus-virus yang sekarang ini, Transomware, ya. Transomware itu, Wah, virusnya itu, Itu bukan virus, ya. Itu memang pekerjaan seseorang, ya. Istilahnya, Men sabotase, ya. Men sabotase data kita, Kemudian data kita di, Enskripsi, Kemudian kita suruh bayar, Untuk buka, Enskripsinya itu. Nah, itu, Sangat, Sampai sekarang masih belum, Belum bisa disembuhkan, Kalau kena, Transomware, ya. Ya, paling aman, ya. Kita lakukan backup rutin, ya. Data kita, kita backup rutin, Ya. Kemudian kita, Backup, Backupnya jangan dijadikan satu dengan, Komputer kita, Jangan dijadikan satu dengan tas, laptop kita. Backupnya kita tinggal di rumah, Ya, jangan dibawa. Backup, ya sudah backup, Habis itu tinggal di rumah. Jangan dibawa. Atau, Bisa juga, Di backup di online, ya. Cloud, ya. Itu bisa juga. Disimpan di online. Tapi disimpan di online pun juga, Perlu, Tempat yang, Bisa kita percaya, ya. Jangan asal, Online, kan. Kemudian, Ini ada contoh, Apa, Misalkan, Pembersihan dari, Kalau misalkan, Laptop, ya. Laptop kan jarang sekali, ya, Di service, ya. Karena memang, Bukanya juga, Khusus, ya. Orang-orang yang punya, Pengalaman khusus, Tekniknya juga khusus. Beda dengan PC. Kalau PC, Mungkin kita bisa, Buka sendiri, Bisa, ya. Pakai, Kakum peliner, Disibul, Itu bisa, ya. Mending debu-debunya, Bisa keluar, Basing, ya. Apalagi, Kalau yang pekerjanya, Di lapangan, Seperti ini, ya. Pekerjaan di lapangan, Laptop sering dibawa ke lapangan, Ini debu, Udah pasti, Di sini, Banyak sekali. Belum lagi, Nanti kalau misalkan hujan, Atau apa, Kemudian, Install update, Nah ini, Update, ya. Update ini, Juga dilakukan, Kalau misalkan ini, Ada update seperti ini, ya. Kita jalankan, Tapi ya ini pada posisi, Lunggar, ya. Misalkan pas weekend, gitu, ya. Nah ini, Kita jalankan, Karena kadang juga, Kita tidak tahu, Kejadian apa setelah, Di update ini, Lama, Berapa lama, Kita tidak bisa memprediksi, Ya. Karena munculnya disitu, Hanya, Prosentase, Bukan estimasi waktu, Ya. Kalau munculnya estimasi waktu, Masih mending, ya. Oh ini berarti, Kurang lebih, Tapi ini prosentase, Satu persennya, Berapa menit, Kita tidak tahu, ya. Gitu. Jadi, Kita tidak bisa memprediksi, Kalau misalkan ini. Kemudian, Pembersihan ini, Ini, Casing internalnya, Dari debu, Kotoran, Yang menumpuk di komputer, Debu-debu, Terutama di, Kipas-kipasnya ini, Bagian kipas ini, Ini sumber dari, Debu, ya. Akumulasi kotoran debu ini, Juga akan menghalangi, Aliran darah, Jadi, Menghambat, ya. Jadi, Segala sesuatu, Yang ada lubangnya, Kipas itu, Mesti ada kotorannya. Jadi, Kita bisa bersihkan. Kemudian, Bisa juga, Gunakan penyedot debu, Ya. Tapi, Yang alirannya rendah, ya. Jangan yang penyedot debu, Yang kencang, Penyedot debu yang kencang, Kemungkinan, Bisa juga, Komponen-komponen yang lain, Mungkin, Kayak, Semper-semper, Bisa juga, Ikut lepas, ya. Jadi, Gunakan penyedot debu, Sambil dikuas, Sambil dikuasi, Kemudian, Dilakukan penyedot debu, Kemudian, Bisa disemprot, Pakai, Kontak cleaner, ya. Kontak cleaner, Itu cairan, Yang, Dia ada, Alkoholnya, ya. Semperiwing, gitu, Kalau kena, Sepirtus, gitu, ya. Jadi, Bersihkan. Jadi, Dia mengangkat, Debu-debunya, Kotoran, Yang menempel. Terutama, Di slot-slotnya, Slot BCI, Slot AGP, Slot-slotnya, Itu kan, Kadang, Masukan debu. Kalau komputer kita itu, Posisinya adalah desktop. Tapi kalau yang tower seperti ini, Tidak, Tidak kotor, ya. Karena, Dia slotnya, Posisinya, Apa, Vertikal, Ya. Jadi, Tidak, Tidak akan bisa masuk. Kemudian, Komponen internal, Unit pendingin, Kipas, Memory, Ya. Kartu adapter, Nah, ini slot-slotnya, Kipas ini, Kipas ini bisa juga, Kipas di, Prosesor, Kemudian, Kipas di casing, Kipas di power supply, Kipas di, PGA, Itu, Ada, Bisa dibersihkan semua. Kemudian komponen internal, Ini juga bisa dijadwalkan ya, Secara reguler. Komponen utama, Misalkan, Pendinginnya, Kipasnya, CPU, Kipas, Dan, Memory-nya, Ya. Ini, Bisa dibersihkan secara reguler, Misalkan sebulan sekali, Atau, Ya tergantung kondisi ruangannya. Kalau ruangannya ber-AC, Mungkin, Agak lama, Ya. Bisa mungkin tiga bulan, Atau enam bulan sekali, Tapi kalau ruangannya tidak ber-AC, Atau di lapangan, Itu, Mungkin bisa jadi, Seminggu sekali, Atau, Sebulan sekali, Ya. Itu juga bisa. Nah ini, Jadi ini, Bentuk penumpukan, Ini kalau yang sederhana ya, Tapi ini numpuknya di atas ini, Ini di dalam sini, Sudah banyak sekali, Pemukan kotorannya. Kemudian pakai kompresen air, Ini, Jenis, Apa, Pembersihnya ya, Ini pembersihnya, Bisa, Gunakan, Cairan pembersih yang, Apa, Bisa, Diandalkan ya, Jangan asal, Asal pembersih, Tapi pembersih, Cairan pembersih yang bisa diandalkan, Dan aman, Untuk sirkuit, Ini, Main boatnya semuanya, Biasanya kalau ini tuh, Kondisi nyala pun, Disemprot ini, Tidak apa-apa, Jadi, Dia, Tidak menghantar, Arus listrik, Kemudian, Masalah lingkungan, Ini juga perlu diperhatikan, Komputer tidak boleh dioperasikan, Dalam kondisi lingkungan yang keras, Maksudnya lingkungan keras ini panas ya, Jadi, Karena sifatnya yang mobile, Laptop, Tunduk pada berbagai kondisi lingkungan, Jadi, Di sini, Jadi, Ada aturannya, Jadi, Laptop itu, Karena memang dia mobile, Karena dipakai di lapangan, Di ruangan, Ber-AC, Ada ruangan yang panas, Ya, Mungkin masuk di ruangan, Jenset untuk ngatur, Karena ada juga yang untuk ngatur, Apa namanya, Setting jenset, Misalkan untuk apa, Jadi, Berbagai jenis, Dan di sini ada beberapa pedoman, Untuk membantu memastikan kinerja, Dari, Ini, Yang pertama adalah, Jangan menghalangi ventilasi, Atau aliran udara, Ke komponen internal, Terutama kalau masang, Ini, Komputer, Ini biasanya, Menghadap ke belakang, Ini, Belakangnya dinding, Nah, Ini kipasnya, Ini enggak, Enggak bisa, Apa namanya, Mengalirkan udara secara bebas, Ya, Minimal dikasih jarak, Berapa, 30 cm lah, Dari dinding, Jadi, Jangan mepet banget sama dinding, 30 cm sama dinding, Ya, Atau mungkin, Agak lebih jauh lagi, 1 meter dari dinding, Terus kemudian laptop, Ya, Kadang laptop itu, Sirkulasi kisi-kisinya ini, Ada di bawah, Ya, Tapi kadang kita kerjanya, Misalnya di kasur, Ya, Ini kan tersumbat, Ya, Jadi, Aliran udaranya yang masuk di situ, Terhambat, Karena, Kisi-kisinya di bawah, Jadi, Bisa diperhatikan, Kisi-kisi, Kalau laptop di mana, Ya, Kalau bisa pakai matras, Ya, Matras, Apan atau apa, Atau buku, Ya, Supaya dia punya rongga celah, Untuk dia sirkulasi udaranya, Kemudian suhu ruangan di sini, Suhu ruangan yang disarangan adalah di sini, 45 hingga 90 derajat Fahrenheit, Atau 7 sampai 32 derajat celcius, Kalau 7 itu sudah dingin banget ya, Ya, Minimal jangan sampai berembun ya, Kalau sampai berembun, Ini komputer sampai berembun ya, Dalamnya, Atau kalau panas ya, Jangan sampai panas sekali, Minimal, Kalau kita merasa kegerahan panas, Berarti komputer itu ya, Ya, Pasti akan panas juga, Sampai dengan, Berapa nih, Sampai dengan 32, 32 derajat celcius itu sudah panas ya, Ya, 32, Suhu tubuh manusia kan 37 ya, 36, Kemudian tingkat kelembapan, Ya, Antara 10 sampai 80 persen, Jadi tingkat kelembapannya juga, Perlu dijaga juga ya, Jangan terlalu lembab sekali, Jangan terlalu, Apa, Kering ya, Ini, Ini adalah, Backup, Ya, Prosedur backup, Mengamankan, Data, Kita, Dari, Apa namanya, Pegagalan, Ya, Jadi backup, Ini backup yang ada di, Bawaan dari, Komputer, Ini backup, Biasanya disini pada saat pickup, Kita diminta untuk memasukkan, Pakai keping CD, Atau DVD, Atau pickup ke, Herdisk, Pakai koneksi apa, USB, Atau LAN, Jaringan, Ya, Disini ada backup, Ada restore, Ya, Pickup disini ada macam-macam ya, Ada backup data, Ada backup system, Ya, Jadi ada backup data, Ini ada, Create system image, Nah, Ini backup system, Ya, Kemudian ada create system repair disk, Ini kayak boot disknya, Boot disknya, Jadi kalau gagalan bootnya, Bisa-bisa menggunakan ini, Kalau zaman dulu masih sering ya, Karena zaman dulu masih kita masih bisa booting lewat diskette, Ataupun, Apa, Jadi misalnya diskette kena virus, Astroboot recordnya kena virus, Tidak bisa booting, Bisa kita lakukan repair ataupun, Dan ini, Pickup yang ada disini, Dan bisa dilakukan secara berkala, Ya, Atau bisa kita schedule kan, Bisa kita buat schedule, Dibuat, Jadwal, Ya, Kalau saya besarkan, Nah, Ya, Jadi bisa dibuat, Jadwalkan, Kemudian troubleshooting, Nah, Ini yang paling penting, Troubleshooting-nya, Ya, Disini, Pemecahan masalah, Troubleshooting ini, Kita harus melakukan pendekatan, Yang terkondisir, Dan logis untuk masalah, Jadi kita harus, Cari tahu dulu, Dengan langsung, Wah ini rusak ininya, Rusak ini tidak, Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu, Kalau, Kemudian menghilangkan variable, Atau mengidentifikasi penyebab masalah, Dalam urutan yang sistematis, Jadi kita disini, Dibutuhkan logis, Logik yang lain, Kemudian keterampilan, Memecahan masalah, Ini menjadi lebih baik, Dengan pengalaman, Tentunya ada pengalamannya juga, Jadi sebelum masalah, Ini lindungi data pengguna, Minimal backup dulu, Datanya di backup dulu, Atau dicari tahu, Ini datanya apa, Dimana, Pick up dulu, Kalau misalkan, Si usernya, Menyatakan, Sudah tidak apa-apa, Data hilang, Tidak apa-apa, Ya sudah, Buat pernyataan itu, Berarti, Ya sudah, Tidak ada masalah, Tapi kalau misalkan, Wah mas hati-hati ya mas, Ada data saya yang penting, Misalkan data, Apa, Skripsi, Nah itu, Sampai bab akhir, Tinggal nyetak, Hilang, Rusak, Waduh, Nangis ya, Untung, Dosen pembimbingnya, Masih punya backupannya, Nyimen, Ini saya, Nyimen, Kasihkan, Makanya, Nanti kalau misalkan, Pada saat, Pas bimbingan itu, Apa, Pada saat skripsi ya, Bisa mungkin, Backupnya ada mas-masemnya, Kalau misalkan, Di email ya, Ataupun di, Kalau dulu di email ya, Jadi kalau misalkan, Kehilangan data disini, Wah di cek emailnya masih ada, Kalau sekarang, Rata-rata, Pakainya, Playlist, Tayangan langsung, Pak ini gimana, Atau dikirim WA, Kirim WA, Langkah-langkahnya, Langkah-langkahnya, Robor Shoutingnya adalah, Yang pertama adalah ini, Biasanya, Ajukan pertanyaan, Pelanggan, Ini, Jadi tentang, Pertanyaannya, Gunakan pertanyaan terbuka, Dan tutup, Ini customer information, Perusahaannya siapa, Kontakt namenya, Mana, Alamatnya mana, Teleponnya mana, Tujuannya, Kalau misalkan ini, Perlatanya ditinggal, Kalau terjadi sesuatu, Mau hal yang mau ditanyakan, Lebih mudah, Menghubunginya, Kemudian, Komputer konfigurasi, Lalu dicatat juga ini, Konfigurasinya apa, Manufakturnya, Modelnya, Operating systemnya apa, Networknya apa, Koneksinya tipe apa, Dan lain, Juga lainnya, Kemudian, Permasalahan deskripsinya, Open dan end question, Kemudian ada, Plus, Dan end question, Jadi, Pertanyaan pembuka awal, Kemudian, Pertanyaan pembuka, Kelunya apa, Kemudian, Error-error messagenya apa, Misalkan, Bip sequence apa, Lednya bagaimana, Postnya bagaimana, Jadi, Gunakan, Dengarkan kode Bipsnya, Normal atau tidak, Oke, normal, Gunakan BIOS, Atau UE5, Untuk mengidentifikasi, Masalah postnya, Dardisnya, Terdeteksi dengan benar atau tidak, Memorinya, Terdeteksi sesuai, Ukurannya atau tidak, Kemudian, Gunakan event viewer, Ini kadang, Apa, Jarang ya, Event viewer, Di situ sebetulnya, Terekam, Sejaknya, Kesalahannya, Ada, Apa akan tercatat, Di bagian device manager, Ataupun task manager, Alat diatang, Terekam lainnya, Jadi, Kalau di event viewer ini, Lebih banyak di, Sistem operasinya, Di software, Keamanannya, Sistemnya, Jadi, Jadi, Di bagian event viewer, Kalau di, Windows ini, Ada tidak ya, Windows 10, Event viewer, Jadi, Di Windows 10, Di semua, Operating system, Ada, Event viewer, Di sini, Ada, Misalkan, Windows log, Application log, Ini, Application terjadi, Masalah apa saja, Di sini, Jadi, Kalau ada masalah-masalah, Ini, Kalau beres semua ya, Di sini, Tidak ada, Nah, Ini ada yang kuning, Warning, Nah, Di sini ada, Berarti, Kesalahan apa ini, Sama apa ini, Tinggal dibaca, Di sini, Keterangannya, Keterangannya, Ini warning, Ini ada juga, Kemudian, Security, Di sini juga bisa, Kita lihat, Security auditnya normal, Kemudian, Setup, Ini normal, Ada, Sistem, Nah, Ini ada yang error, Di sini, Sistemnya, Error system, Ini error apa ini, Sistemnya, Oh, Hyper-V, Hyper-V, Ini ada errornya, Error levelnya apa, Ini bisa, Di, Di cek, Ini juga ada warning, Sistemnya apa, Nah, Nah, Ini di bagian event viewer, Di bagian event viewer, Ini bisa di cek, Di sini, Atau bisa juga, Menggunakan, Apa, Log application, Nah, Di sini log application, Ada macam-macam, Nah, Ini, Kalau di, Komputer-komputer sekarang, Sudah banyak ya, Ada log-lognya di sini, Tinggal kita pelajari saja, Perusakannya apa, Ya, Di sini, Ini yang pertama, Mengidentifikasi masalah, Mengidentifikasi masalah ini, Belum menyimpulkan, Baru cuman, Identifikasi, Tok, Ya, Kemudian yang kedua, Adalah terapkan teori kemungkinan, Penyebabnya, Menduga, Buat daftar alasan, Paling umum, Untuk kesalahan tersebut, Ya, Daftar penyebabnya apa, Kira-kira kemungkinan ini, Kemungkinan ini, Kemungkinan ini, Kemungkinan ini, Ya, Ini, Ya, Teorinya, Misalkan kemungkinan ini, Device power out, Mati, Power switch-nya, Outlet-nya mati, Atau mungkin, Duft protetornya mati, Atau, Extra kabelnya lepas, Atau, Tidak ada bootingnya, Atau, Kesalahan, Order bootnya, Ini, Di, Kemungkinan-kemungkinannya, Di daftar kemungkinannya, Ya, Kemudian, Teori penyebabnya, Puji teorinya, Satu persatu, Apakah ini powernya, Benar enggak, Coba pastikan powernya, Dinyalakan, Kemudian, Dimatikan lagi, Oh, Normal, Berarti bukan powernya, Langkah-langkahnya, Kemudian, Coba, Mungkin, Apakah sur protetornya, Coba di on-kan, Coba dimatikan, Oh, Tidak ada masalah, Coba, Kabelnya, Dicek, Koneksinya, Cek dengan benar atau tidak, Kemudian, Dicek, Pastikan untuk, Drive-nya, Klopinya, Adakah, Diskette-nya, Atau, Boot order-nya, Coba dicek, Jadi, Ini teori-teori yang tadi, Peradugai itu, Di, Apa namanya, Istilahnya, Dibuktikan, Menguji, Satu persatu, Kemudian, Yang keempat, Ini menetapkan rencana tindakannya, Menyelesaikan masalah, Jadi, Setelah itu, Baru kita, Tuliskan, Rencana untuk menyelesaikan masalah, Yang pertama, Mungkin, Bisa juga, Jika, Tidak ada solusi, Ya, Pada ini, Maka, Ikuti langkah ini, Misalkan, Helpdesk, Repair log, Tarik, Helpdesk, Repair log-nya dulu, Kemudian, Tanya ke, Teknisi, Yang lain, Teman, Oh ini, Yang punya pengalaman, Atau, Tanya ke, Bagian, FAQ-nya, Di bagian, Pabrikannya, Tanya jawabnya, Atau, Yang, Sering, Ada, Biasanya, Ada, Apa, Tanya jawabnya, Permasalahan ini, Jawabannya ini, Sudah ada, Kemudian, Bisa juga, Tanya ke website, Teknisi, Secara website, Dari vendor resminya, Atau, News group, Milis, Kemudian, Komputer manualnya, Huku manualnya, Ini baca, Device manualnya, Online forum, Internet searching, Nah, Tapi, Kalau sekarang terbalik ya, Karena sekarang internetnya sudah kenceng, Balik, Kalau ada, Tidak ketemu solusi ini, Pertama carinya di internet, Bahwa Google sih, Cari di Google, Pasti langsung ketemu, Jadi sekarang itu, Helpdesk, Tanya ke teknisi yang lainnya, Tanya ke teknisi yang lainnya, Bukan, Jawabannya juga sama, Eh, Aku ada masalah kayak gini, Solusinya apa ya, Coba cari di Google, Mesti gitu, Ada tanya, Kamu pernah nangani, Nangani kasus ini, Coba cari di Google, Mesti gitu jawabannya, Jadi, Sekarang itu sudah, Nyari kayak gini, Itu sudah, Tidak anu, Karena, Kalian cari di Google, Itu sudah, Suatu troubleshooting ini, Yang, Yang apa namanya, Sudah menyingkat, Waktu ini ya, Menyingkat waktu ini semua, Ya, Jadi, Kita tidak perlu pusing-pusing, Cari Google, Mesti ketemu, Gambarnya saja, Gambarnya di crop, Dipotong, Tempelkan di, Gambar Google, Muncul gambar yang serumah, Nangani, Kemudian, Verifikasi fungsi, Sistem lengkapnya, Diat dilakukan, Terapkan tindakan pencegahan, Ini, Proses mencah masalah, Yang belum berakhir, Jadi, Coba, Buting ulang komputernya, Ya, Pastikan semuanya, Berjalan dengan, Benar, Cek, Networknya, Koneksi internetnya, Coba, Print dokumen, Coba, Pasang, Apa, Devisenya, Coba, Cek, Message errornya, Ada, Atau tidak, Jadi, Ini dilakukan pencegahan, Sekali lagi, Setelah, Ketemu permasalahannya, Jadi, Jangan sampai, Setelah ketemu permasalahannya, Oh, Sudah, Selesai itu, Tidak, Jadi, Kalau ketemu permasalahannya, Coba, Itu di, Gawih error menaik, Misalkan, Jangan-jangan dengan dipasangi, USB, Komputernya jadi hang, USB-nya dilepas, Normal, Coba, Pasang lagi, Hang atau tidak, Kalau, Pasang lagi, Hang, Berarti, Cari tahu, Kenapa kok, Pasangi, USB-nya begitu, Pasangi flash disk, Kok hang, Nah, Cari tahu, Mungkin ada, Komponen yang, Dia pada saat dipasang, Dia shot, Atau bagaimana, Kemudian hasil temuan, Tindakan, Ini perlu didokumentasikan, Jadi, Tapi yang terlebih adalah, Kita menjelaskan masalah ini kepada pelanggan, Jadi, Kalau misalnya pelanggannya memang, Pengen tahu, Setidaknya, Kita, Informasikan, Apa namanya, Ini penyebabnya, Apa, Misalkan, Pak atau Bu, Ini penyebabnya, Jadi, Kemarin itu, Masalahnya adalah ini, Masalahnya adalah ini, Sehingga, Nanti jangan dilakukan, Hal ini, Ini lagi, Ini dilakukan, Baik secara lesan, Maupun tertulis, Tapi kalau di, Vendor-vendor resmi, Biasanya tertulis, Ini kemarin, Perusakannya adalah ini, 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 Perbaikannya, Ini, Alat yang diganti adalah, Ini, Ini, Ini semua, Nah, Ada, Jadi, Ada dokumentas, Dan pelanggan harus, Mencoba, Mereproduksi masalah, Setelah, Solusi, Diimplementasikan, Kemudian, Dokumentasikan, Semuanya ini, Ya, Jadi, Untuk referensi, Kedepan, Nah, Jadi, Diskusikan solusinya, Dengan customer, Jadi, Setelah ini, Ketemu, Ya, Ini langkah yang ke enam, Nah, Masalah, Dan solusi yang paling umum, Masalah yang, Apa, Istilahnya, Dapat dikaitkan, Dengan perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, Atau kombinasi dari ketiganya, Ini bisa juga, Jadi, Identifikasi masalah, Di sini, Ya, Masalah, Perangkat penyimpanannya, Atau mindboard, Atau komponen internalnya, Atau mungkin, Bisa juga, Masalah, Satu daya, Masalah CPU, Memory, Ya, Jadi, Ini beberapa, Masalah-masalah, Dan solusi yang, Secara umum, Ya, Ini, Ini permasalahan, Dan solusi, Untuk storage, Media penyimpanan, Nah, Identifikasi masalah, Kemudian problem, Kemudian solusinya, Ya, Ini, Ini masalah, Ini, Komputernya, Tidak, Mengenal storage-nya, Nah, Di sini, Problemnya, Duganya, Kemungkinan, Power kabelnya, Lepas, Atau data kabelnya, Lepas, Atau jumpernya, Tidak benar, Atau, Storage-nya, Penyimpanannya, Rusak, Atau, Storage di BIOSnya, Settingnya, Tidak tepat, Lakukan perbaikannya, Seperti ini, Ya, Security, Cek, Kabelnya, Coba, Reset jumpernya, Ganti, Storage dengan yang lain, Ada, Reset, Storage, Device setting BIOSnya, Kemudian, Lopi disk, Tidak, Bisa, Membaca, Medianya, Mungkin, Cek, Kabel powernya, Coba, Kabelnya, Benar, Posisi pin 1, Connect, Kabelnya itu, Ya, Kabel, Datanya itu, Benar atau, Kebalik, Nah, Selusnya, Seperti ini, Kemudian, Di sini, Ada, Komputer, File, Ya, Untuk, Membaca, Optical disk, Insolusinya apa, Kemudian, Komputer, Tidak bisa, Mengeluarkan, GD, Kemudian, Komputer, Tidak mengenal, Skasi, Jadi, Di sini adalah, Beberapa, Contoh, Ini untuk yang, Media, Storage, Ya, Untuk, Storage, Kemudian, Problem, Dan, Solusi, Untuk, Motherboard, Dan, Interakomponen, Misalkan, Clocknya, Tidak, Sama, Mungkin, Cek, CMOSnya, Baterai CMOSnya, Mungkin, Habis, Atau, Apa, Kemudian, Menyimpan, Data, Ya, Dari USB, Flash, Ini, Terlalu, Lambat, Mungkin, Dicek, Motherboardnya, Mungkin, Tidak support, Dengan USB 3, Atau, USB Flashnya, Itu, Tidak support, Dengan USB 3, Atau, Yang, Lainnya, Kemudian, Ada, Setelah, Update, BIOS, Pember, Komputernya, Tidak, Jalan, Nah, Ini, Mungkin, Dicek, Pember, BIOSnya, Mungkin, Tidak, Apa, Namanya, Tidak, Sesuai, Nah, Ini, Solusinya, Kontakt ke, Mindfoot, Manifakturan, Ya, Untuk, Dilakukan, Penggantian, BIOS chipnya, Karena, Kalau, Misalnya, Salah itu, Ya, Sudah, Tidak, 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 Kemudian, Misalkan, Komputer, Display, Incorrect, Ya, Tampilan, Displaynya, Salah, Ini, Bisa, Dicek, Disini, Kemudian, Lampu LEDnya, Tidak, Apa, Nyala, Jadi, Ada, Beberapa, Contoh, Kemudian, Yang, Ini, Permasalahan, Dan, Solusi, Untuk, Power Supply, Jadi, Komputernya, Tidak, Nyala, Mungkin, Dicek, Power Supply-nya, Pasang, Ke, AC, Ke, Listrik, Benar, Atau, Nggak, Listriknya, Ada, Arusnya, Atau, Tidak, Pasang, Tapi, Listriknya, Nggak, Ada, Arusnya, Kemudian, Komputer, Booting, Dan, Matikan, Mungkin, Dicek, Power Supply-nya, Ya, Dan, Ter, Keluar, Asapnya, Ini, Atau, The, There is a smoke, Or, Smell, Of, The burning, Elektrik, Jadi, Ter, Ada, Asap, Dan, Sedikit, Bau, 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 Apa, Namanya, Kayak, Elektronik, Perangkat, Elektronik, Yang, Kebakar, Ini, Segera, Ini, Apa, Power Supply-nya, Mungkin, Apa, Rusak, Atau, Kebakar, Ya, Nanti, Coba, Kemudian, Permasahan, Di, CPU, Ini, Ada, Di, CPU, Dan, Memory, Nah, Misalkan, Komputer, Tidak, Bisa, Booting, Coba, Cek, CPU-nya, Bagaimana, Ya, Atau, Reinstall CPU-nya, Kemudian, CPU-nya, Ya, Menimbulkan, Noise, Suara, Brisik, Gitu ya, Kebakar, Brisik, Wong, Itu ya, Mungkin, Rusak, Atau, Patah, Atau, Diganti, Komputernya, Buting, Tanpa, Ada, Warning, Ya, Jadi, Tiba-tiba, Langsung, Mati, Jelat, Gitu ya, Mungkin, Apa, cek, Apa, Atau terlalu tinggi ya settingnya, voltaselnya mungkin terlalu tinggi atau ada tegangan listriknya naik turun. Nah ini nanti bisa Anda coba baca ya, contoh-contoh troubleshooting dan solusinya, permasalahan dan solusinya. Oke, untuk ringkasan bab ini adalah ini ya, jadi perawatan preventif ini sangat membantu ya, membantu terutama dalam hal keberlanjutannya hardware kita dan keamanan dari data kita. Dan di sini disarankan sebelum memulai melakukan perbaikan apapun, bisa harus buat backup data dulu. Kemudian proses apa, troubleshooting ini adalah panduan untuk membantu memecahkan masalah. Jadi troubleshooting ini kalau bisa ya ada, ada ya untuk memecahkan secara efisien ini. Kemudian dokumentasikan semua yang ada ya. Dan meskipun dicoba gagal, jadi bisa mungkin didokumentasikan. Karena yang namanya dokumentasi itu bukan hanya dokumentasi berhasil, tapi dokumentasi yang gagal juga. Oh kemarin saya mencoba ini nih, akibatnya adalah seperti ini nih. Nah itu juga perlu didokumentasikan, supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Tapi oh saya kemarin melakukan ini dan ini berhasil. Oh saya melakukan ini kemarin nih dan efeknya malah jadi seperti ini. Nah itu juga. Jadi semua dokumentasikan baik yang gagal, meskipun yang gagal juga. Yang gagal juga didokumentasikan. Jadi dokumentasi yang kita buat ini adalah sumber daya yang berguna. Dan biasanya ini berguna untuk teknisi, untuk kedepannya. Dan kemungkinan komputer-komputer itu permasalahannya ya itu-itu saja. Jadi kalau misalkan komputernya sudah tahu, oh ini rusaknya ini, oh sudah tahu. Oh ini rusaknya ini, kayak mekanik motor ya. Suaranya ini, oh ini ininya mas. Ya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada video ini ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini. Jadi ini siwanya ini adalah turbo-shotting ya. Jadi Anda tinggal membaca. Kecuali kalau Anda punya pengalaman ya, nanti bisa Anda di, ya gimana mau sharingnya ya. Ya mungkin bisa di-sharingkan di, apa namanya, di komentar ya. Misalkan, Pak saya pernah mengalami masalah seperti ini, 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 ini. Kira-kira itu penyebabnya apa ya, nah itu. Karena dulu solusinya hanya saya ganti, ini, ini. Katanya dulu penyebabnya adalah ini, 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 ini. Jadi bisa juga seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau didiskusikan, biar komentar bisa di, apa nanya, kalau bisa malah di ini ya, siakat ya. Hingga nanti yang lainnya juga bisa membaca dalam bentuk chat, bawah, chattingnya, bawah, gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya.